Tapi iya ada yang ngetok nol. Saya duit di, karena kebrut koyak masih kumat. Pemilik koyak, itu udah mreng. Betak terok nol mau. Kepulauan asap tebal disertai kobaran api terekam kamera. Terjadi di rumah salah seorang warga kelurahan Kota Rejo, Kabupaten Tuban, Rabu Siang. Kebakaran yang disertai beberapa kali suara letupan membuat warga panik. Angin kencang dan cuaca kering membuat api membesar dan merambat ke rumah tetangga. Lima mobil pemadam lantas dikerahkan ke lokasi. Akses jalan yang sempit membuat petugas harus menggunakan kendaraan pemadam sepeda motor roda tiga. Setelah berkobar selama 20 menit, api akhirnya bisa dipadamkan. Setelah api padam, petugas menemukan satu mobil, satu sepeda motor, dan sebuah mesin pompa ikut hagus terbakar. Dari pemeriksaan saksi, polisi menduga kebakaran terjadi akibat keteledoran pemilik salah satu rumah, pembakar sampah daun kering, lalu pergi meninggalkannya begitu saja tanpa pengawasan. Dari pemeriksaan saksi, polisi menduga kebakaran adalah adanya bekas pembakaran sampah yang dilakukan oleh pemilik rumah. Yang waktu itu sudah dilihat, diduga kondisi sudah mati. Kemudian oleh pemilik rumah ditinggal, tinggal keadaan-keadaan yang menjaga. Di Purbalingga, Jawa Tengah, si jago merah juga mengamuk dan menghanguskan toko perabotan rumah tangga di jalan DI Panjaitan, Rabu Sore. Besarnya kobaran api memancing perhatian warga sekitar. Barang muda terbakar yang berada di dalam toko membuat api sulit dipadamkan dan merambat ke lantai dua bangunan. Sembilan mobil pemadam kebakaran dibantu tujuh mobil tangki dari Dinas Pemadaman Banyumas Banjar Negara serta Cilacap dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah lima jam, kebakaran bisa diatasi. Kapal Res Purbalingga, AKBP Rosyid Hartanto menyebut pemicu kebakaran masih diselidiki. Ada pun untuk sumber api sendiri, sampai saat ini masih dalam posisi penyelidikan. Tapi kalau menurut karyawan, api bersungguh dari atas. Dan karena ini berisi barang-barang yang berada terbakar, sehingga api dengan cepat menyebar. Polisi pun menyatakan tidak ada korban jiwa walaupun luka dalam peristiwa ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.